Halo guys, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas bagaimana cara mengompres atau memperkecil ukuran file video yang kita edit di Adobe Premiere Pro. Pada saat ingin mengekspor project video teman-teman, dengan membuka file menu ke export, kemudian media, atau lebih singkatnya dengan menekan tombol control dan M secara bersamaan. Nah, pada kotak settingan export ini, teman-teman bisa melihat estimasi ukuran file yang akan dihasilkan pada saat selesai diekspor nanti. Nah, pada project saya, perkiraan ukuran file videonya nanti sekitar 1,4GB dengan reset much source high bitrate. Nah, tugas kita di sini adalah untuk mengurangi atau mengompres ukuran file video yang akan dihasilkan nanti tanpa mengurangi kualitas grafik videonya secara signifikan. Nah, untuk melakukannya, yang perlu kita lakukan adalah mengurangi ukuran bitrate video yang akan dihasilkan nanti. Tapi sebelum mengurangi ukuran bitrate videonya, kita perlu mengetahui apa arti bitrate, apalagi jika kita sering-sering mengedit video. Nah, arti bitrate adalah jumlah ukuran data yang dikodekan untuk video dalam jangka waktu tertentu. Nah, pada Premiere Pro, ukuran bitrate hasil export videonya diberi dengan satuan mbps atau megabyte per detik ya. Jadi, tugas kita di sini adalah untuk memperkecil ukuran jumlah data per detik pada video yang akan di-explore nanti. Untuk mengubahnya, pertama-tama mengubah presetnya terlebih dahulu. Jika teman-teman ingin memiliki kualitas grafik video yang tinggi, tentunya membutuhkan nilai bitrate yang tinggi juga. Tapi teman-teman mungkin tidak ingin video yang akan di-explore ukuran filenya terlalu besar. Jadi, preset match source dengan adaptive high bitrate tentu saja tidak cocok buat teman-teman jika ingin ukuran file video yang tidak besar ya. Oleh karena itu, direkomendasikan menggunakan preset match source dengan high bitrate. Nah, setelah teman-teman mengubah presetnya, di situ teman-teman juga bisa lihat perkiraan ukuran file video setelah di-explore. Mungkin masih terlalu besar ukurannya ya. Tapi jika klip video teman-teman adalah 30 fps, teman-teman tidak perlu ragu mengurangi target bitrate-nya, misalnya menjadi sekitar 5 atau 6 gitu ya. Tapi bagaimana jika seperti yang saya punya ini, yaitu sekitar 1,4 giga ya, tentu saya perlu mengurangi target bitrate-nya lebih dari setengah, yaitu sekitar 1,03 bitrate. Sehingga perkiraan ukuran file video yang di-explore nanti menjadi hanya 170 MB, sesuai dengan keinginan saya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga memiliki estimasi file size yang lebih dari 1 GB ya, dan mengkompresnya menjadi sekitar 300 MB sudah cukup bagi teman-teman, agar kualitas videonya tidak terlalu banyak berkurang. Nah, di sini teman-teman bisa mengaturin sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seperti apa video yang ingin teman-teman hasilkan. Setelah selesai menentukan ukuran target bitrate-nya, langsung saja ekspor videonya. Tunggu sampai selesai. Oke, ekspor videonya sudah selesai. Coba kita lihat hasil ekspornya ya. Ini dia, video yang di-expor tadi. Kita putar dulu videonya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Seperti ini kualitasnya. Termasuk lumayan kualitasnya ya. Dan saya juga sudah kuas dengan hasilnya. Dengan ukuran file hanya 148 MB. Cukup jauh berkurang ya. Itulah tadi cara mengurangi ukuran file video tanpa mengurangi kualitas grafiknya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe agar mendapatkan notifikasi video-video tutorial lainnya dari channel K4R Studio. Sampai jumpa.